Pemirsa agar generasi muda di Jambi tak lupa akan tradisi nenek moyangnya yang berkarya di bidang kerajinan kain tenun. Puluhan generasi muda perempuan Moro Jambi dibekali pelatihan cara pembuatan kain tenun dan songket, yang masih mempunyai nilai ekonomi yang tinggi di masyarakat. Informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Pemirsa saat ini Jek TV sudah beralih ke siaran digital, dan Jek TV dapat dinikmati menggunakan televisi lama dengan menambahkan set-top box. Berita Jek TV juga dapat diakses melalui kanal Youtube resmi Jek TV. Agar kata Sayarin Daudina pamit undur diri, tetap jaga protokol kesehatan, selamat siang, selamat beraktivitas Jek TV, inspirasi kita. Pelatihan terhadap generasi muda perempuan ini dilaksanakan selama dua bulan, di bawah pengawasan dan pembinaan dari pemerintah setempat, untuk menjaga kelestarian budaya nenek moyang terhadap tradisi kerajinan tenun. Puluhan generasi muda perempuan di Kabupaten Moro Jambi saat ini melakukan pembelajaran membuat kain tenun dan songket sebagai kebiasaan nenek moyang dan mempunyai nilai budaya tinggi di Nusantara, sebagai warisan leluhur yang perlu dijaga agar tidak punah ditelan masa. Menurut Rica, salah satu remaja putri Moro Jambi menyebut terkait belajar membuat kain tenun ini. Pada awalnya sempat ragu-ragu karena akan kesulitannya membuat kain tenun. Namun setelah dijalaninya, dirinya malah senang jika bisa menenun kain khas daerah Jambi. Tradisi menenun sejak generasi terdahulu juga rajin membuat kain tenun untuk dipakai dalam setiap harinya. Secara ekonomi, kain tenun dan songket masih mahal di pasaran. Sehingga generasi muda dan remaja dikenalkan dengan pembuatan kain-kain tenun tersebut. Selalu digunakan warga masyarakat Jambi dalam setiap harinya. Sehingga wajar jika pemerintah setempat saat ini ikut menjaga tradisi tersebut agar tidak punah. Novia Putri Sanjaya, JAK TV, melaporkan. JAK TV, melaporkan. selamat menikmati selamat menikmati